Apakah kalau di sini mungkin saja tes kehamilannya positif, tetapi kok nggak hamil, padahal pernah positif. Bagaimana klasifikasi keguguran? Yang di dalam S-Ray itu bagaimana kurang dari 6 minggu, dia di S-Ray yang guideline baru itu 10 minggu. Kemudian kalau kegugurannya lebih tua, misalnya Janin dari atas 10 minggu, kemana kita harus mencari? Karena kita ingin kan mempertahankan dirahim. Jadi paling bagus apa kalau dipilih? Ya pervaginam, karena dia lebih dekat akan diserap, yang disebut dengan Sejawat dimanapun berada untuk dokter umum, dokter spesialis objin atau yang sedang sekolah, kita bahas lagi mengenai tata laksana keguguran berulang. Kami sedang membahas mengenai recurrent pregnancy loss, bahwa episode ini bekerjasama dengan PT LAPI Laboratori Indonesia yang memproduksi obat-obat untuk mencegah Jangan sampai keguguran berulang seperti progesteron, kemudian juga anti untuk sistemik lupus aritematosus, atau kalau istilah awamnya itu adalah golongan untuk pengencer darah, atau heparin. Nah, dari situ kita akan melihat lagi dua perbandingan antara guideline yang sedang kita bahas ini adalah dari ESRI. Kemudian dibandingkan dengan guideline yang ada kita, heparin. Memang belum dalam tahun-tahun ini sebetulnya sudah masuk, akan direvisi mengenai guideline ini, menyesuaikan dengan guideline 2023. Tapi baiklah kita secara garis besarnya hampir sama, kita lihat bagaimana terjadinya keguguran berulang. Kalau kita lihat ini, keguguran berulang pada orang-orang yang baik tabung, ini sangat menyedihkan. Ini cara mengambil sel telur seperti ini, embryo yang tumbuh seperti ini menjadi blastosis ini, kemudian ada inner cell mass, dan kemudian embryo ditanamkan. Kalau hamil kemudian lahir itu sangat mengembirakan. Tetapi kalau hamil kemudian terjadi keguguran, dan kita sepakat bahwa keguguran itu apabila di bawah 24 minggu. Ini sangat-sangat menyedihkan. Seolah-olah kehilangan sebagian dari tubuhnya. Kita lihat insiden dari pregnancy loss itu antara keseimbangan atau keguguran. Keguguran itu sitokin atau sel T helper, itu yang dihasilkan oleh sel-sel darah putih, atau misalnya limposid, itu progesteron dengan ada yang disebut progesteron induced blocking factor. Dia akan mencapai keseimbangan. Dan kalau misalnya progesteronnya rendah, itu T helper 1 yang jahat akan meningkat. Sehingga apa? Terjadi keguguran. Nah, sebaliknya, kalau progesteron itu berfungsi dengan baik, kehamilan akan berlangsung dengan menginduksi T helper 2. T helper 2 itu adalah anti-inflammasi. T helper 1 itu pro-inflammasi. Jadi sitokin itu berpengaruh besar. Nah, apa sih yang menyebabkan kita harus tahu bahwa insiden pregnancy loss pada orang yang hamil itu 10-15%? Di chapter 1 sudah dibahas. Jadi ikuti chapter 1, jangan langsung ke chapter 2. Sebetulnya, orang yang terjadi fertilisasi itu banyak. Tetapi, yang sampai hamil normal itu hanya 25%. Banyak sekali ranjau-ranjau yang terjadi. Ini ada di buku Sperop. Ini buku wajib untuk seorang ahli endokrinologi reproduksi. Jadi, dari fertilisasi itu 30% tidak nempel. Jadi tidak nempel, tidak berhasil nempel. Yang kedua adalah, dia berhasil nempel tetapi kemudian tanpa sadar telat 2-3 hari, enggak ada. Yang keguguran itu tadi 10-15%. 12-15%. Makanya kita dua dibagi clinical pregnancy loss dan pre-clinical pregnancy loss. Ini ingat. Ini penting yang dibahas di bab 1 mengenai definisi keguguran berulang. Apakah kalau di sini, mungkin saja tes kehamilannya positif. Tetapi, kok enggak hamil? Padahal pernah positif. Itu ya, atau beta HCG-nya. Berarti itu pre-clinical pregnancy loss. Kalau keguguran nyata 10-15%, atau 12. Dan kehamilan yang aslinya itu hanya bertahan 25%. Nah, kalau kita lihat, ini sel telur dan embryo setelah bersatu menjadi blastosis, dia akan menempel di dalam rahim. Ini kira-kira di dalam rahim. Di dalam rahim itu ada yang membentuk pinopoda. Pinopoda itu sangat seperti cawan. Kita pernah meneliti dengan mikroskop elektron. Jadi, kalau pinopoda banyak, dia akan menempel. Lihatnya implantasi. Jadi, si blastosis ini yang saya tanamkan tadi pada embryo bayi tabung, dia akan menempel kalau ada media yang baik. Nah, apa yang terjadi? Dia terjadi hatching. Keluarnya dari bakal embryo itu, dari cangkangnya. Hatching. Jadi, embryo akan tumbuh terus dengan reaksi di situ ada pinopoda. Kemudian juga ada leaf leucocyt inhibiting factor dan faktor-faktor perekat. Nah, itu kemudian dia melekat di situ menjadi embryo yang tumbuh. Itu adalah implantasi. Jadi, implantasi itu tergantung tadi hormon progesteron menjadi penting. Nanti kita bahas yang ada hormon progesteron apa untuk pengobatan pencegahan abortus. Memang PT Lapi mengeluarkan satu produk obat yang disebut natural progesteron. Memang ini yang paling sering dipakai untuk mencegah keguguran. Karena progesteron yang sintetik progesteron yang sintetik itu menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan kalau diberikan pada orang hamil. Progesteron sintetik itu dipakai untuk obat-obat endometriosis, obat-obat pil KB, jadi justru untuk anti-kehamilan. Kalau untuk menjaga kehamilan, sebaiknya progesteron yang natural. Nah, ada kelemahannya. Progesteron natural itu dia akan dimetabolik di hati dan cepat hancur. sehingga harus dikombinasi dengan zat-zat yang disebut micronized progesteron. Nanti kita bahas di bab khusus progesteronnya. Nah, sejawat yang saya hormati jadi memilih obat untuk keguguran itu penting sekali. ya, penting sekali. Nah, seperti kita ketahui bahwa keguguran berulang itu adalah keguguran yang terjadi sebanyak dua kali bisa berturut-turut pada usia kehamilan kurang dari 24 minggu atau janin kurang dari 500 gram. Karena berdasarkan definisi perinatologi kemungkinan hidup sehat itu di atas 24 minggu. Nah, ada di Hi-Ferry ini kita membahas lagi bagaimana klasifikasi keguguran yang di dalam S-Ray itu tidak dibahas secara detil lagi bagaimana kurang dari 6 minggu dia di S-Ray yang guideline baru itu 10 minggu. Jadi, kehamilan, keguguran dini. Early pregnancy loss. Jadi, dari 10 minggu ke bawah. Untuk apa? Untuk menentukan penyebabnya. Karena 90%, 95% penyebabnya adalah gangguan kromosom dalam bentuk aneuploidy. Jadi, dia tidak teridentifikasi kurang dari 6 minggu hanya kantung saja. Kadang-kadang tidak terlihat. Tes kehamilan positif tapi tidak ada janin. Jadi, kalau blighted ovum bisa terjadi 6-8 minggu sampai 10 minggu telur kosong. Kita seringnya disebut blighted ovum. Nah, kalau pada keguguran janin atau late pregnancy loss itu dari 8 sampai 24 minggu. Karena kita mengandung definisi 24 minggu. Nah, kejadian keguguran berulang pada kehamilan dikaitkan dengan penyebab dan investigasi. Kalau dia preembryonic stage atau embryonic itu kita harus lihat kemungkinan kelainan kromosom yang terbanyak, kelainan endometrium, kelainan hormon dari progesteron, kelainan imunologis. Investigasi ya pemeriksaan kromosom, pemeriksaan hormon, pengambilan sampel untuk endometrium atau kelainan imunologis anti-koagulan dari lupus. Kalau keguguran janin kebanyakan antipospolipid. Tadi kita sudah bahas 20 persen penyebabnya adalah anti-kardiolipin antibody dan lupus anti-koagulan itu terjadi kelainan sehingga penting pada keguguran janin itu screening trombofilia. Dan trimester kedua keguguran harus ingat kemungkinan ada gangguan dari anatomis rahim. Ya, anatomis rahim. Jadi dengan melihat umur kehamilan kita bisa lebih mendekatkan lagi investigasi untuk mencari penyebab dan pemeriksaan yang mengarah kepada penyebab yang pasti. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti sampai sini. Kemudian bagaimana klasifikasi, bagaimana kita mengidentifikasi analisis jenis keguguran. Apabila terjadi keguguran berulang, tentu kita harus anamnesis tadi. Apakah ada faktor risiko? Misalnya merokok, kemudian alkohol, kopi, tadi sudah dibahas ya, kopi dan lain. Kemudian hormon, bagaimana? kalau diperiksa beta-HCG-nya berapa? WSG ada kelainan enggak? Ya, dan pemeriksaan fisik. Jadi tiga ya, anamnesis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, dan juga WSG. Jadi kita membedakan apakah kehamilannya pre-embryonik dan embryonik bawah 8 minggu atau keguguran janin, sudah ada janin, kemudian berhenti atau trimester kedua. Trimester kedua itu adalah sampai 24 minggu di atas 12 minggu. Itu kita lihat. Nah, keguguran pre-embryonik dan embryonik ini juga memudahkan sebetulnya yang nanti di dalam guideline S-Ray itu agak disamakan karena dia batasnya 10 minggu. Pre-embryonik dan embryonik sebetulnya sama saja. Kita harus melihat darah orang tua ternyata darah orang tua itu hanya 2% kelainannya sehingga tidak dianjurkan untuk diperiksa rutin kecuali ada indikasi kuat. Kemudian apakah kelainan kromosom nah ini dari orang tua atau dari jaringan abortus jadi jaringan abortus darah orang tua diperiksa adakah kelainan kromosom atau tidak. nah kalau normal pemeriksaan hormon ini juga atas indikasi apa sih yang menyebabkan pemeriksaan hormon itu penting atas indikasinya tidak semua hormon diperiksa ini kan sudah terjadi keguguran ya jadi jangan sampai keguguran berulang hormon kalau normal pemeriksaan imunologi ya contoh apa yang hormon gangguan imunologi pada hormon tiroid kadang-kadang kita tidak tahu terjadi gangguan hipotiroid subklinis hipotiroid subklinis sebagian disebabkan oleh gangguan imunologi misalnya tirotoxikosis hasimoto nah dia hormonnya hampir normal gitu ya normal kemudian TSH-nya agak meningi sedikit makanya disebut subklinis nah begitu diperiksa ternyata ada gangguan imunologi ya gangguan imunologi yang terbanyak adalah sindroma antipospolipid nanti kita bahas tersendiri ya akan dibahas secara mendetail tersendiri bagaimana investigasi sindroma antipospolipid kalau gak salah di bagian 4 ini nanti di bagian 4 anda jangan lupa sindroma antipospolipid atau thrombofilia menjadi satu bab tersendiri kemudian juga dibahas mengenai hormon reproduksi dan hormon metabolik ini akan menjadi sub bab dari pembahasan yang akan datang PCOS atau sindroma operium polikistik ini diindonesiakan karena kita pakai guideline iveri diabetes tipe 2 hipertiroid atau hipotiroid kemudian hiperprolaktinemia dan defect fase luteal ini sering sekali keguguran karena hanya defect fase luteal akibat kekurangan dari progestron terima kasih PT Lapi sudah membuat satu progesteron mikronis atau mengeluarkan sehingga kita bisa pakai untuk defect fase luteal nah ternyata gangguan seperti hipotiroid SPOK atau PCOS dia menyebabkan defect fase luteal juga ya jadi kalau ada keguguran ini investigasi yang harus kita pikirkan belum tentu harus diperiksa tapi kita pikirkan tergantung ada indikasi-indikasi yang harus memang kita lakukan investigasi lebih lanjut kemudian kalau kegugurannya lebih tua misalnya janin dari atas 10 minggu kemana kita harus mencari imunologi 20% itu penyebabnya imunologi keguguran itu apa yang disebut imunologi tadi sindroma antipospolipid ya apa saja yang diperiksa di sindroma antipospolipid tadi rekomendasinya ATSA anti kardiologin antibody dan LA lupus anti koagulan ya boleh juga nanti kalau lebih lanjut lagi kalau anaknya mau diperiksa dilihat juga tapi satu-satu kita nah normal atau tidak kemudian nah ini pemeriksaan trombofilia ya trombofilia lihat ada hiperkoagulasi gak nah hiperkoagulasi ini juga terima kasih jadi PT Lapi Laboratori mengeluarkan kondisi untuk mencegah hiperkoagulasi saya sudah rutin menggunakannya pada orang-orang dengan hiperkoagulasi terutama yang disebabkan oleh adenomiosis atau gangguan antipospolipid sindrom sehingga selama kehamilannya disuntik tiap hari sampai lahir perutnya itu sampai lahir ini banyak hari ini pun ini hari ini pun banyak yang dilakukan penyuntikan tadi saya ketemu kemarin ada yang lahir satu disuntik selama kehamilan sampai aduh suntikannya itu dibawa satu kotak besar ada dia ceritakan di instagram bagaimana untuk mendapatkan satu kehamilan yang sehat dengan hiperkoagulasi akibat dari adenomiosis misalnya nah itu ada di youtube saya tuh youtube saya ada ceritanya itu nah kalau normal pemeriksaan fisik gitu ya kalau dia normal dari pemeriksaan itu hormon dilakukan hormon hipertiroid tiroid diabetes gula darah atau misalnya HbA1c ya itu harus dilakukan nah kalau misalnya ada kelainan ya kita investigasi nah kelainan uterus kelainan uterus apakah ada kelainan septum atau uterus bikornis atau ukuran uterus itu terus di investigasi dari pemeriksaan anatomi itu gitu ya itu mudah sekali dengan USG kita akan kelihatan secara mudah terutama kalau USG nya 3 dimensi ya trimester 2 ini yang berulang jadi tadi uterus normal atau tidak gangguan sirkulasi dari ukuran dan sirkulasi uterus ini misalnya pada adenomiosis nah ternyata keguguran berulang sering adenomiosis tidak terdiagnosis saya sudah sepakat dengan teman-teman itu melihat betul-betul adenomiosis dengan melihat satu pemeriksaan dengan Doppler ya pemeriksaan serfik ya kita lihat karena bakteri vaginosis juga bisa menyebabkan kalau keputihan atau infeksi nah apa yang dilakukan pada keguguran berulang ini adalah kita investigasinya bagaimana apakah ada kelainan kromosom kalau terjadi kelainan kromosom kita counseling biasanya kita lihat dengan NIPT atau apa namanya dengan memeriksa kromosom dari darah ibu atau juga hasil konsepsinya screening prenatal kelainan endokrin kita lihat investigasi gula darah apa kerjasama dengan penyakit dalam kelainan imunologis apakah kita bisa tangani sendiri atau kemudian dengan penyakit dalam kita juga harus investigasi dengan baik karena jangan sampai terjadi keguguran yang berulang ini penting penting sekali apakah kita sering kita bekerjasama dengan dokter penyakit dalam ahli hormon jadi atau ahli imunologi tergantung kelainannya nah pada kelainan anatomik kita selesaikan cervix apakah pemendahan atau sir klase kalau misalnya kegugurannya selalu di atas 16 minggu kemungkinan kita harus jahit cervixnya kalau terjadi pemendekan dari cervix itu pemendekan dari cervix kita lakukan pembedahan dan sir klase mudah sekali ya kita sudah berkali-kali mungkin ada pasien yang nonton yang sudah kita lakukan sir klase kemudian juga ternyata PCOS juga menjadi penyebab salah satu yang cukup besar jadi setelah saya mengamati pengalaman klinik paling sering itu adalah keguguran berulang itu salah satunya adalah PCOS kemudian adenomiosis kecil yang tidak terdiagnosis itu sering ya di buku-buku belum ter bukti secara penelitian tetapi tren kearasi itu sudah ada dan itu menyebabkan gangguan koagulasi pada adenomiosis itu sehingga kita juga harus melaporkan itu nah kalau dia terjadi infeksi nah ini harus dilakukan misalnya bakterial vaginosis ya kita harus berikan pengobatan bakterial vaginosis silahkan melihat di infeksi ya bab infeksi nah sekarang bagaimana memilih progesteron sintetik atau natural ini kita progesteron ini bisa sintetik atau natural jadi kekuatan sintetik itu lebih kuat tapi untuk kehamilan tadi saya katakan dia bisa menyebabkan gangguan ya jadi natural atau sintetik rumus bangunnya seperti ini kimianya ya kalau progesteron yang alami itu seperti ini natural itu alami sintetik itu buatan yang diperkuat oleh karena itu berkali-kali lebih kuat dari potensinya dipakai untuk tadi obat endometriosis dan obat KB ini rata-rata sintetik tidak ada yang natural itu dipakai untuk obat KB hampir semuanya menggunakan yang sintetik yang natural ini adalah untuk menjaga kehamilan natural juga ada dua ada yang diminum ada yang dimasukkan ke vagina nah kebetulan yang punya lapi ini adalah bisa diminum bisa juga per vagina ini keuntungannya ya keuntungannya bisa diminum bisa dimasukkan per vagina tetapi hati-hati hati-hati ada 100 dan 200 miligram kalau diminum kalau diminum jangan dikasih yang 200 yang 200 kenapa karena dia akan di metabolisme di hati di hati itu akan dirubah menjadi produk seperti gamma butyric acid atau GABA yang menyebabkan konsentrasi seperti obat yang bikin ngantuk sering bertanya dokter saya ini dikasih obat ini apa obatnya mikronis progesteron jadi progesteron alami ibu minum berapa saya minum yang 200 saya ngantuk kemudian pusing ya itulah efek samping jadi kalau anda memberikan oral kasih dosis yang 100 ya jangan yang 200 dan harus di peringatkan kepada ibunya apabila diberikan oral progesteron baik 100 maupun 200 apalagi 200 itu harus diperingati kemungkinan ada ngantuk jadi ibu tidak boleh menggunakan mesin yang berbahaya menyetir mobil atau motor karena itu bisa menyebabkan efek dari ngantuk dari konversi progesteron di dalam hati apa yang terjadi karena di dalam hati walaupun dia masuk sirkulasi dia akan menyebabkan efek samping dia keuntungannya banyak dia tidak mempunyai efek terhadap HDL jadi tidak menurunkan beda dengan yang sintetik yang paling penting adalah tidak teratogenik tidak teratogenik dia lebih efektif yang paling penting adalah efeknya terhadap endometrium menyebabkan endometrium keseimbangan T helper yang anti inflamasinya lebih kuat sehingga kehamilan berlangsung tapi ruginya metabolismenya cepat gitu ya karena harus melalui hati sedangkan yang sintetik ini adalah banyak kerugianya untuk kehamilan ya untuk kehamilan ini bisa menyebabkan lipid efek yang terganggu bisa menyebabkan gangguan pada fetal karena memang bukan perantaranya dia mempunyai sifat androgenic property ya walaupun sekarang sudah ada yang anti androgenic property ya jadi progestron nanti anda bisa lihat apa namanya golongan-golongannya ada generasi satu generasi dua generasi tiga dan generasi empat generasi satu tiga empat itu tergantung dari macam dari progestronnya atau progestogen kalau sintetik itu bukan progestron progestogen kalau dia natural itu namanya progestron nah jadi kalau yang oral itu akan bersatu dengan tergantung dari enzim di dalam usus karena akan dirusak oleh enzim endopeptidase kecuali dia karakteristik obatnya itu berubah dengan micronice gitu ya nah pada obat yang diproduksi atau yang dikeluarkan oleh PT Lapi ini ada micronice progest tron ya sehingga dia bisa diabsorpsi dan masuk ke dalam usus dia akan melalui clearance dan clearance itu kemudian akan dinatralisir di dalam hati dibentuk jadi empat apa namanya metabolit metabolit ya yang nanti anda bisa baca di dalam buku petunjuknya atau brosurnya itu berapa jam dosis maksimum dan juga ini yang micronice ini harus nah dia dengan adanya micronice ini makanya progesteron bisa meningkat setelah 6 sampai 7 jam dan itu kita pertahankan terus dan ini adalah obat utama dalam bayi tabung ya hanya ada dua apakah obat itu khusus untuk transvaginal ada satu produk dari parmasi yang harus cuma bisa transvaginal saja atau peranus ya nah uniknya si obat yang oral natural progesteron yang diproduksi oleh lapi ini bisa oral bisa juga transvaginal ibu-ibu yang bayi tabung ini amir pastilah apa namanya memasukkan obat yang seperti pil tetapi ke dalam vagina biasanya 400 satu kali pemberian ya ini nah ini yang harus diperhatikan perjalanannya di dalam liver ya karena akan mempengaruhi SHBG ya sehingga konsentrasinya kadang-kadang tidak apa namanya tidak stabil karena sangat tergantung makanan kemudian tergantung juga dari apa metabolisme ada cara yang lebih mudah itu melewati jadi tidak melewati hati dia melalui vaginal dia melalui vaginal itu first uterine fast effect gitu ya dia juga akan lebih cepat karena dia lebih tidak melalui hati gitu ya tidak melalui metabolisme liver tidak jadi bukan ke liver di itunya oleh karena itu kalau disini adalah kita nah ini masukin ke sini akan dia menjadi lebih bagus untuk efek lokal karena kita inginkan mempertahankan dirahim jadi paling bagus apa kalau dipilih ya pervaginam karena dia lebih dekat akan diserap yang disebut dengan first uterine effect ya jadi itu ya uterine first effect terhadap endometrium dan ini akan menyebabkan efek yang bagus untuk endometrium lebih cepat ya disini vaginal progesteron ini ada dua bentuk yang 100 mili dan 200 mili tadi saya ingatkan kalau dia per vaginam minimal 200 kalau dia keguguran atau nyeri 2x200 400 disitu ada peringatannya ya kalau 400 bagaimana gitu ya dan ini ada beberapa dari produk berbagai macam farmasi silahkan anda pilih yang mana ya karena progesteron itu bisa untuk preventive untuk treatment ya untuk preventive dan untuk treatment ya preventive misalnya pada pasien bayi tabung kita memberikan progesteron hampir pasti memberikan progesteron kalau kita pada pasien bayi tabung karena takut keguguran kan karena diganggulah sistem dari ini oleh karena itu paling banyak progesteron digunakan pada orang-orang yang bayi tabung inseminasi juga diberikan kalau dia distimulasi ya jadi perhatikan ibu-ibu yang mendapat obat progesteron anda kan nanti dapat dalam satu box kemudian baca dulu tuh baca dulu perintahnya apa gitu ya disitu biasanya kalau kami dokter-dokter yang bergerak di bidang bayi tabung diterangkan ini harus diminum jumlahnya sekian jangan sampai yang harusnya dimasukkan ke vagina diminum gitu ya karena obatnya hampir sama nah ini klasifikasinya progesteron ada tiga macam jadi yang paling penting adalah natural progesteron walaupun ada yang natural sintetik tapi menyerupai natural yaitu disebut retro progesteron yaitu di drogesteron nah pilih yang mana ini ternyata efeknya hampir sama saja yang ini ya tinggal memilih dan memilah yang mana dari obat-obat progesteron tersebut ya jadi Pak Mirsa semua meta-analisis mengatakan bahwa paling bagus progesteron itu dimasukkan lewat vagina karena uterine first efek di dalam bayi tabung kami dari seluruh dunia hampir tiap dua tiga tahun itu dilakukan survei apakah Anda memberikan obat progesteron ya betul memberikan apa yang paling sering apakah injeksi apakah yang diminum apakah yang vaginal untuk luteal face support untuk menunjang fase luteal agar tidak keguguran ternyata kebanyakan hampir 80% memilih natural progesteron yang lewat dimasukkan lewat vagina kenapa karena keuntungannya dosisnya akan lebih cepat diserap melalui uterine first efek kalau dia harus diminum ada beberapa obat yang bisa diminum ya natural progesteron atau sintetik progesteron untuk kehamilan ada yang menyerupai progesteron alami yang disebut retro progesteron jadi kalau menggunakan yang alami anda menggunakan dosis kalau diminum baca dulu jangan salah ambil yang 200 dipakai ada juga yang salah tulisannya gak jelas gitu ya sehingga yang seharusnya 100 200 nah ini para apoteker harus bertanya kalau dia masuk ke dalam itu biasakan yang 100 karena yang 200 itu rata-rata bikin kelayangan dan kalau harus dikasih tahu kalau sampai 200 dan oral progesteron jangan digunakan untuk orang-orang yang memerlukan konsentrasi khusus misalnya naik motor menyalakan mesin di pabrik atau misalnya nyetir mobil karena ada efek dari first liver efek gitu ya jadi dia di metabolisme di hati sehingga menyebabkan dirubah metabolitnya seperti gamma butyric acid yang bisa menyebabkan gangguan apa keseimbangan dan mempunyai efek seperti obat penenang ya jadi membuat ngantuk nah ini hati-hati untuk teman-teman terima kasih saya menyampaikan satu tata laksana dari keguguran berulang dari episode 1 sampai 7 ini kita tayang episode ini anda lihat secara lengkap baru mengetahui dan juga memahami karena ini untuk profesional walaupun awam pun bisa mengikuti karena saya pelan-pelan agar anda mengetahui dan bisa bekerjasama dengan dokter dan ini sebagai bahan diskusi tentu apa yang saya sampaikan belum tentu semuanya benar tetapi apa yang kita bahas adalah berdasarkan penelitian dan bukti-bukti yang ada di dunia dengan rekomendasi-rekomendasi dari perkumpulan yang memang sudah kita anut bersama banyak penelitian yang belum terungkap untuk penyebab abortus berulang di masa depan mungkin akan lebih jelas lagi karena 50% tadi idiopatik belum diketahui hanya 50% yang diketahui apapun terima kasih atas perhatian anda semoga anda subscribe untuk diskusinya silahkan komen dan juga jangan lupa untuk mempertahankan reproduksi selalu kualitas hidup pola hidup yang baik salam reproduksi sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!